Sampai jumpa, Pak. Maepon mengaku bahwa gula kaungnya ia jual untuk tetangga dan warga lainnya yang ada di sekitaran Kampung Pangkalan. Meski harga yang ditawarkan tidak semanis gula arennya, namun demikian Maepon mengaku terkadang hanya cukup untuk makan sehari-hari. Ma, kalau sehari bisa bikin gula itu seberapa banyak, Ma? Lima. Lima apa, Ma? Lima posong. Oh, lima posong. Itu kalau dijual berapa, Ma? Sepuluh ribu. Oh, sepuluh ribu ya? Iya. Biasanya, Ma, kalau menjual itu kemana, Ma? Kampung-kampung, ngecer, ngecer, sepocong, dua pocong. Terus, Ma, kalau mesir berapa, Ma? Pendapatan? Sehari, Ma. Sehari, dua puluh lima. Dua puluh lima, ya? Cukup nggak, Ma, untuk kebutuhan sehari-hari, Ma? Nah, enggak. Enggak cukup. Ngekola kun. Sementara itu, menurut Kepala Dusun Pangkalan, Wahyu mengatakan bahwa Ma Epon lebih dari lima tahun menggeluti usaha membuat gula aren atau gula kaung di kampungnya. Dijelaskan Wahyu bahwa setiap harinya Ma Epon bisa membuat paling banyak 40 butir gula dan hanya cukup untuk keluarga di kampungnya. Dan atas ketekunannya dan perjuangannya itu, Ma Epon bisa menghasilkan omset sebesar 1,5 juta rupiah dalam sebulan. Tentunya tidak cukup dan tidak sebanding dengan perjuangannya. Baik, Ibu Epon ini sudah sekian tahun atau bisa dikatakan lima tahun sudah berproses usaha dalam gula aren. Diperkirakan sudah sehari itu mencapai 40 butir. 40 butir, ya? Itu di pasaran mana, Pak, dijual? Kalau pasaran sementara, biasanya dikarenakan di kampung-kampung kita, di warga itu sangat banyak yang membutuhkan gula aren tersebut. Jadi sedikit untuk memproses ataupun penjualan keluar itu tidak, ya mungkin tidak sampai keluar karena di warga tersebut banyak membutuhkan. Kalau di kampung itu sekitar 10 ribu itu disebut itu perbonyor, ya. Perbonyor. Itu hampir 1.500.000 per bulan. Dari Cicam Tayan, Sukabumi, Muhammad Ujang Heriaman melaporkan untuk Dinamika.